Intro Beberapa saat yang lalu Lestika Jorot telah resmi melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga Laporan Lestika Jorot untuk KDRT yang dilakukan Rizky Bilar juga telah dikonfirmasi oleh Naka Penurma Dewi selaku kasih humas Polres Metro Jakarta Selatan Bak Petir di siang bolong kabar keratakan hubungan pernikahan Lestika Jorot dan Rizky Bilar akibat KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar menjadi sorotan Kabarnya kini Lestika Jorot tak lagi pulang ke rumah yang biasa ditinggali bersama Rizky Bilar karena rasa trauma penyiksaan yang telah dialaminya Kini ia lebih memilih pulang ke kediaman orang tuanya Memang selain trauma fisik yang ditimpulkan oleh penyiksaan Rizky Bilar telah berangsur membaik namun tampaknya Lestika Jorot sangat trauma dan takut jika kembali berada dalam satu rumah dengan suaminya tersebut Selaras dengan keinginan keluarga Lestika Jorot yang ingin anaknya berpisah saja dari Rizky Bilar mengingat resiko kejadian akan terulang kembali sangat besar Dilansir dari Youtube SCTV pada 6 Oktober 2022 pihak kompolisian telah menyerahkan surat panggilan kepada Rizky Bilar dan telah diterima oleh yang bersangkutan Surat panggilan tertanggal hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 mungkin bisa jadi hari pertama kemunculan Rizky Bilar ke publik pasca KDRT yang dilakukannya pada Lestika Jorot Kalaupun dirinya sampai tak memenuhi panggilan pihak kepolisian tentu posisinya akan semakin tak diuntungkan namun polisi masih berharap Rizky Bilar kooperatif dalam menjalani pemeriksaan Kabar Lestika Jorot yang akan menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya pertama kali dikabarkan oleh pedangku Tiara Marlin Dalam akun Instagram pribadinya Tiara Marlin meminta doa untuk Lestika Jorot dan keluarga akan berangkat umroh Mohon diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sediakala Sedangkan keberadaan Rizky Bilar Hingga saat ini belum diketahui Awak media yang telah melakukan penelusuran ke rumah Lapa Rizky Bilar namun juga tak membuahkan hasil Namun sempat diberitakan masyarakat sekitar ada yang melihat Rizky Bilar keluar dari rumah sewaktu ke pihak kepolisian melakukan olah TKP Hingga berita ini diturunkan belum ada tanda-tanda batang hidung Rizky Bilar nampak hadir di Polres Metro Jakarta Selatan Akankah Rizky Bilar punya nyali menghadapi hukum yang akan bergulir untuknya? Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye Bye